Kitab Imamat, Pasal 17 Peraturan tentang Menyembelih dan Memakan Daging Hewan Tuhan berkata kepada Musa, Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, serta semua orang Israel. Katakanlah kepada mereka, inilah yang diperintahkan Tuhan. Mungkin kamu orang Israel menyembelih seekor lembu atau anak domba atau kambing jantan di dalam atau di luar perkemahan. Tidak soal kamu membawa hewan ke pintu masuk kemah pertemuan. Kamu memberikan sebagian dari hewan itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Kamu menumpahkan darah, jadi kamu membawa persembahan ke kemah suci Tuhan. Jika kamu tidak membawa sebagian dari hewan itu selaku pemberian kepada Tuhan, kamu harus dipisahkan dari bangsamu. Peraturannya demikian. Kamu akan membawa kurban persekutuan kepada Tuhan pada pintu masuk kemah pertemuan. Kamu membawa setiap hewan yang kamu sembelih di ladang bagi Tuhan pada pintu masuk kemah pertemuan. Bawalah hewan itu kepada imam. Kemudian imam menumpahkan darah hewan itu ke atas mesbah Tuhan dekat pintu masuk kemah pertemuan. Dan imam membakar lemak dari hewan itu di atas mesbah sebagai pemberian yang harum bagi Tuhan. Dengan cara itu, kamu berhenti memberikan persembahan kepada berhala kambing dan kamu menjadi setia kepadaku. Peraturan itu berlaku selamanya. Katakan kepada umat, setiap warga Israel atau pendatang yang tinggal di tengah-tengahmu ingin mempersembahkan kurban bakaran atau kurban lainnya. Mereka membawa kurban itu ke pintu masuk kemah pertemuan dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Siapa yang tidak melakukannya akan dipisahkan dari umatnya. Aku akan melawan orang yang memakan darah. Tidak soal apakah orang itu warga Israel atau orang asing tinggal di tengah-tengahmu. Aku akan memisahkan mereka dari bangsanya. Karena nyawa berada dalam darah. Aku telah mengatakan kepadamu bahwa kamu menumpahkan darah ke atas mesbah untuk membuat kamu bersih. Darahlah yang menjadikan manusia suci. Oleh sebab itu, aku mengatakan kepada orang Israel dan orang asing yang tinggal di antara kamu bahwa kamu jangan memakan darah. Siapa di antara kamu? Apakah orang Israel atau orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu pergi berburu dan membunuh seekor binatang liar atau burung yang dapat dimakan. Kamu harus menumpahkan darahnya ke tanah dan menutupnya dengan tanah. Karena nyawa dari segala jenis binatang berada dalam darah. Aku memberikan perintah ini kepada orang Israel. Jangan makan daging yang darahnya masih ada di dalamnya. Siapa yang memakan darah harus dipisahkan dari bangsanya. Jika ada di antaramu, apakah warga Israel atau orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu memakan binatang yang mati dengan sendirinya atau dibunuh oleh binatang lainnya. Kamu menjadi najis sampai sore. Cucilah pakaianmu dan basuh seluruh tubuhmu dengan air. Jika kamu tidak mencuci pakaianmu dan seluruh tubuhmu, kamu bertanggung jawab atas dosamu. dan seluruh tubuhmu. Terima kasih.